selamat menikmati dari salah satu klien saya begitu jadi ini itu adalah tentang apa namanya asmara begitu, beliau ini bertanya kiri-kiri orang kena pelet itu bagaimana ya ada yang bertanya semacam ini, pada video sebelumnya, sepertinya saya pernah membahas tentang hal ini namun saya tekankan pada video ini, tidak apa-apa saya menjelaskan secara singkat, tidak apa-apa ya, jadi orang yang terkena, apa namanya tadi, pelet itu ada ciri-cirinya yang pertama, yang paling jelas sering mengigau dia mengidam-idamkan satu orang lawan jenisnya, menyebut namanya kemudian sering, apa namanya senyum sendiri, sedih sendiri, dan lain sebagainya ini kena pelet yang pertama ya, itu ciri-ciri yang sangat jelas yang kedua adalah dia tidak mau didekati oleh orang lain terutama lawan jenisnya itu yang kedua dan itu sangat jelas sekali kemudian yang ketiga adalah ketika dia diajak untuk beribadah mengaji, sholat ataupun melakukan hal baik lainnya terkadang dia enggan ya, semacam ada sesuatu yang menghalau dia begitu hal ini yang membuat apa, membuat si orang ini ya, karena orang kena pelet itu sejatinya adalah dia kerasukan jen seperti itu ada jen yang membuat dia semakin ingat dengan si pengirim pelet tersebut ya, akhirnya dia apa namanya kalau diajak ibadah tidak mau kemudian suka ngamuk-ngamuk ini termasuk juga apabila anda ya, ini untuk para wanita ataupun lelaki yang tiba-tiba awalnya benci dengan seseorang tiba-tiba kok ada perasaan cinta suka sekali sangat sayang sekali gak mau kehilangan dia ya, ini kemungkinan bisa terkena pelet anda untuk itu ya, jangan apa namanya jangan dibiarkan terus segera lunturkan pengaruh pelet tersebut daripada anda terpikat ya, suatu saat nanti apa namanya ada suatu pasangan ini menikahnya gara-gara pelet salah satunya kena pelet tiba-tiba setelah menikah peletnya sudah luntur akhirnya dia kembali lagi normal ya, bertengkar kemudian gak suka dan akhirnya pisahan lagi ini tidak menguntungkan kalau seperti itu makanya bisa dicegah mulai dari sekarang bisa dilihat dari ciri-cirinya oke mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini pada video kali ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya ya mohon maaf sekali lagi saya membuat video ini dadakan karena permintaan dari salah satu kalian saya begitu agar dibahas di dalam video ya, oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati